Intro Halo, aku Veronica Krasnasari Salah satu kontestan dari Asia's Next Up Model Cycle 5 Dan sekarang aku lagi sibuk di dunia acting dan juga hosting Jadi dulu aku pernah kuliah gitu beberapa tahun yang lalu Dan kuliah aku itu jurusannya mikrobiologi Jadi itu penuh dengan agenda penelitian Nah, kebetulan dulu aku universitasnya di Bandung Dan salah satu universitas tertua juga nih yang ada di Indonesia Kebayangkan, jadi banyak banget gedung-gedung yang tua Intro Aku ada temen nih, namanya Alisa Dia sama aku harus nyelesain tugas, besok harus dikumpulin Tapi memang nih jurusan aku jeleknya sih gitu Karena tidak mengenal waktu Jadi yang namanya meneliti itu gak ada jam-jamnya Untungnya ada lift nih yang beroperasi selama 24 jam Karena lumayan kan kalau misalnya 7 lantai terus liftnya udah mati Nah, udahlah malam itu hari mulai gelap Terus emang kadang kita kalau udah disitu udah lupa ya namanya makan Atau keluar-keluar, udah aja anteng di dalam ruangan itu Mau deket-deket jam 9 malam Ini kayaknya udah mau beres nih Cuman masih ada yang harus dikerjain, masih ada yang harus kayak dihitung, ditulis, segala macem Nah, tiba-tiba pas aku lagi ngerjain, lagi fokus-fokusnya nih sama temen aku Kedengar ada suara barangnya yang jatuh gitu Aku sama dia cuma tengok-tengokkan doang Ah, palingan ada kitas angin atau palingan apalah Soalnya aku emang sebenarnya basically gak terlalu penakut sih gitu Jadi kayak positive thinking aja Hening banget Tiba-tiba ada suara pintu diketuk-ketuk Kita buka deh tuh pintunya Kayak siapa nih? Wah, ternyata ada ibu-ibu gitu udah agak tua Dan ternyata dia mau bersih-bersih ruangan Aku agak bingung sih, kayak ini kan udah jam 9 malam ya Terus dia mau bersih-bersih ruangan sekarang Aku juga bingung kenapa dia ada disini jam segini Tapi kebetulan aku pengen ke toilet Nah, akhirnya aku tinggalin lah Alisa Bentar ya, aku mau ke toilet dulu Sambil si ibu bersih-bersih juga kan di dalam ruangan Luarlah aku Nah, dengan pencahayaan yang minim banget nih di gedung itu Aku masih gak mikir yang aneh-aneh Aku jalan aja gitu kan dengan stil yakin Sampai aku sebelum nyampe tolnya tuh ada satu ruangan nih Ada ruangan kelas juga di lantai itu Ternyata pas aku liat ke kiri Kayak lagi ada kelas malem Aku juga bingung sih mereka lagi belajar apaan gitu Kenapa diim doang Ya udahlah mungkin lagi ujian kali ya Selanjut lagi lah ke toilet Pengen buru-buru, pengen buru-buru balik nih ke ruang peneliti Pengen ngajakin si Alisa pulang Terus kebetulan lagi gue ngelewati lagi dong ruangan yang tadi rame Rame tapi hening Tapi pas gue liat lagi Manusia-manusianya udah gak ada Kayak masih penasaran gitu kemana sih orang-orang itu gitu Karena kan maksudnya gue gak terlalu percaya sebenernya yang aneh-aneh Hantu-hantu gitu lagian ada banyak gitu loh Ada muridnya, ada gurunya Tapi gue perhatiin tiba-tiba ada yang nakupunak gue Gak tau Alisa Gila gak sih di saat-saat gue lagi penasaran dan tegang Akhirnya gue bilang sama dia aduh melit Kayaknya udah gak enak banget nih Lo cium gak nih bau melati ini disini Dia bilang, iya sih lumayan deh Untuk dia juga ada bau melati ini Dan tadi tuh gak ada Jadi kita udah, aduh udah deh Balikin balik Dia ternyata udah bawain tas-tas aku tadi dari dalam ruangan Ting-tong gitu Lifnya kebuka Set Pas gue liat Nah Ada si ibu-ibu tukang bersih-bersih yang tadi kan Tinggal turun aja nih ke bawah Kabur Cus Sudah males banget balik lagi ke situ Dan tiba Itu liftnya agak mau ketutuh Kalo gak sih bunyi yang kalo misalnya lift tuh udah maksimum Kayak Ini-ini-ini Tengok-tengokan doang sama temen gue Gimana nih gitu Sambil ya second thought juga nih Tetep bertahan di lift Atau gue turun lah tangga darurat Tapi kan tangga darurat juga serem ya Yaudah terus gue pencet-pencet aja tuh liftnya biar ketutup kan Vya ketutup dan gue mau turun lantai 1 Sert langsung kabur keluar dari lobi gitu kan Ada sapam di depan kan Langsung lah gue cerita gitu kan Gila ya pak, tadi di atas ada bom lati Terus kelas malem ada apa? Engga sih aku tanyain kan Hah gak ada Gue bilang oh my god Siapa tadi? Gue bilang lagi sama sapamnya Terus itu siapa tuh? Ada ibu-ibu yang bersih-bersih Terus kata bapaknya gak ada ibu-ibu yang tukang bersih-bersih. Ayo gak semua. Terus dia bilang, oh iya ada sih ibu udah lama ibu-ibu yang suka bersih-bersih disini. Tapi udah lama tinggal. Apanya gitu. Lantas berarti tadi yang saya temuin di atas, di lift. Lama ini saya sama dia dan dia sudah tiada. Ya Allah. Aduh. Aduh, untung itu hari terakhir saya harus penyelitian di ruangan itu ya. Kalau gak saya gak akan mau balik lagi ke sana. Begitu lah. Kita coba ceritanya.